Hai kembali bertemu dengan Buan kali ini Buan akan membahas tentang diskon ini matematika untuk kelas 4 ke-13 untuk semester 1 baik ini bu mulai dari contoh soal yang pertama satu harga sebuah pakaian adalah 120.000 rupiah mendapat diskon sebesar 50% harga yang harus dibayar sebesar titik-titik sebelum Ibu membahas soal ini Ibu jelaskan dulu ke anak-anak bahwa diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persen misalnya ini tadi diskonnya adalah 50% sebenarnya bentuk persen ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal maupun bentuk pecahan biasa yang paling sederhana Ibu contohkan dulu 50% ini 50% ini artinya sama artinya dengan 50 per 100 ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana caranya bisa kita bagi pembilangnya kita bagi 50 penyebutnya juga kita bagi 50 kalau dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana menjadi 50 dibagi 50 itu 1 100 bagi 50 itu 2 jadi bentuk pecahan paling sederhananya adalah 1 per 2 atau setengah lanjut kalau Ibu nyatakan dalam desimal 50% itu sama dengan 50 per 100 itu sama dengan caranya angka 50 kita tulis dulu 50 ini ada berapa angka di belakang koma ngitungnya dari sini anak-anak 1 2 1 2 berarti nolnya komanya ada di setelah dua angka 0,50 itu kalau kita sederhanakan lagi tidak perlu ditulis ini nolnya di belakang angka 5 ini jadi 0,5 itu artinya 50% sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 baik mari kita bahas ini soal diskon ini harga pakaian 120.000 ini Ibu tulis harga sebelum harga sebelum diskon harga sebelum diskon adalah 120.000 ini Ibu tuliskan di sini harga sebelum diskon 120.000 terus diskon sekarang kita hitung diskonnya diskonnya adalah 50 per 100 50% itu 50 per 100 dari harga awal atau harga sebelum diskon seperti ini jadi mari anak-anak kita lihat ini 50 per 100 kalau kita sederhanakan tadi atas bawah dibagi 50 50 dibagi 50 itu 1 dan 100 dibagi 50 itu 2 seperti yang sudah dijelaskan Ibu di atas atas akhirnya menjadi 1 per 2 kali 120 ini 1 dikali 120 itu 120 ribu dibagi 2 itu menjadi 60 ribu ini jadi harga setelah diskon atau harga yang harus dibagi harga yang harus dibagi harga yang harus dibagi itu adalah harga sebelum diskon dikurangi diskonnya harga sebelum diskon dikurangi diskonnya 0 0 0 0 0 12 sekurang 6 itu 6 jadi harga yang harus dibayar adalah 60 ribu rupiah ini lanjut Ibu kasih contoh soal yang kedua ini tadi soal ke satu sudah jelas ya anak-anak lanjut Ibu kasih contoh soal yang kedua harga buah naga 24 ribu rupiah per kilogram mendapat diskon sebesar 25% harga setelah diskon adalah ini baik Ibu langsung bahas saja harga harga sebelum diskon atau harga awal anak-anak bisa ditulis harga awal boleh harga sebelum diskon adalah 24 ribu rupiah diskonnya mari kita hitung diskonnya ini diskonnya adalah 25% itu per 100 langsung begini boleh anak-anak 25% dari harga awal yaitu 24 ribu ini sama dengan ini kita sederhanakan menjadi pecahan biasa dulu 25 kita bagi 25 atas berarti 25 bagi 25 itu 1 100 bagi 25 itu 4 jadi 1 per 4 caranya 1 dikali 24 ribu itu 24 ribu itu dibagi 4 itu sama dengan 6 ribu jadi harga setelah didiskon adalah ini kita kurangkan harga awal dikurangi diskonnya berarti 24 ribu 0 0 0 24 4 dikurangi 6 pinjam depan jadi ini tinggal 18 ribu jadi harga setelah didiskon adalah 18 ribu rupiah semoga anak-anak bisa mengerti dengan penjelasan ibu dan apa yang ibu sudah jelaskan bisa membantu itu anak-anak dalam penjelasan jangan lupa like dan subscribe bye good-bye bye